Intro Bakal calon presiden Prabowo Subianto memastikan sikapnya terhadap konflik Israel-Palestina akan senada dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan dukungan kemerdekaan Palestina dan mendorong penjajahan agar segera dihapuskan. Hal itu disampaikan usai konferensi pers-koalisi Indonesia Maju di Kartanegara 4 Jakarta Selatan Jumat 13 Oktober malam. Prabowo juga berharap konflik Israel-Palestina segera berakhir dan bisa diselesaikan dengan damai. Sikap Indonesia dari dulu adalah mendukung perjuangan Palestina. Itu perjuangan kita sudah lama mendukungnya. Mereka sudah tahu sikap saya. Kita tentunya berharap gencatan senjata ataupun konflik segera berakhir dan dilanjutkan dengan perundingan. Ujar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Bagaimana dengan baca pres lainnya seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo? Bakal capres-capres yang diusung koalisi perubahan Anies Baswedan Muhammad Iskandar memanjatkan doa untuk bangsa Palestina. Doa bersama itu dilakukan dalam acara Melaku Bareng Amin di Jalan Pahlawan Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu 15 Oktober. Buat saudara kita di Palestina yang sedang mengalami penderitaan, semoga saudara-saudara kita di Palestina diselamatkan oleh Allah SWT. Ujar Muhammad Iskandar. Sementara itu, bakal calon presiden 2024 Ganjar tirit bicara dalam mengomentari konflik Palestina-Israel. Ganjar merasa penting untuk memberikan ruang kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk menangani masalah ini sejalan dengan kepentingan nasional tanpa menimbulkan ketegangan lebih lanjut. Pernyataan Ganjar itu direspons oleh pengamat komunikasi politik dari UPH, M.Rus Sihombing. Menurutnya, Ganjar yang sebelumnya menentang partisipasi Timnas Israel di pilihan dunia U-20 dipandang sebagai manifestasi dari visi yang konsisten. Tetapi, dia tegas mengatakan, bagi dia sebagai negarawan bukan soal elektoral, tapi soal sikap. Saya kira itu sebagai bentuk daripada ketegasan dia dari garis daripada konstitusi kita Undang-Undang 1945. Ujar pengamat komunikasi politik dari UPH, M.Rus Sihombing melansir antara news. Terima kasih telah menonton!